Salah satu peran besar dari Bu Walcina adalah beliau menata kembali estetika panggung terhadap posisi Pesiden. Jadi selama sebelum era 80-an, Pesiden itu posisinya ada di belakang jalan. Kemudian oleh Mbah Narto Sabdo, itu kemudian dipindah ke samping jalan, menghadap ke jalan. Dan Bu Walcina mengusulkan bahwa Pesiden itu sekarang harus menjadi dahe tarik. Maka yang pertama, posisinya harus diubah. Diubah ke samping jalan, di bawah simpingan kanan, menghadap ke penonton. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadun, dalam channel Inspirasi untuk Bangsa. Sekarang kebetulan saya bertemu dengan Pak Eri Nugroho, yang karirnya sebenarnya macam-macam, tapi kali ini ingin disebut hanya sebagai penulis saja. Apa kabar, Pak Eri? Terima kasih, Pak Bambang. Baik-baik. Baik, sekarang kembali ke Jogja, mulai menulis lagi. Jadi saya itu kembali ke Jogja itu seperti orang pergi lama, setelah kembali lagi ke kampung, itu seperti orang kehilangan orientasi. Artinya suasana tempat dulu, atau suasana Jogja yang ketika saya tinggal dengan sekarang, itu sudah completely different. Semua berubah-ubah dan sebagainya. Akhirnya, meskipun selama ini saya juga sebetulnya tinggalnya di Jogja. Jadi saya wira-wiri dari Jogja ke Jakarta itu hampir 20 tahun. Setelah saya pulang, setelah saya kembali meneponi jenis akademis, ini ada kesempatan saya nulis lagi. Karena penulis itu bagi saya sudah seperti darah daging. Nah, sekarang mengapa memilih menulis Bu Walsina? Jadi itu juga blessing in disguise. Saya tidak sengaja dapat pekerjaan itu. Ceritanya beberapa waktu yang lalu, itu tiba-tiba saya dihubungi oleh salah satu penerbit di Platen di situ. Dia mengatakan bahwa punya, dalam tanda petik, punya proyek mangkrak, proyek-proyek terhenti, yaitu menulis biografi jual jenis. Jadi pada waktu itu, sebelum era COVID-19, sebetulnya buku itu sudah mulai dikerjakan. Nah, tetapi karena musibah COVID-19, makanya akhirnya terhenti, dan salah satu penulis utamanya itu juga, maaf, menjadi korban juga wabat pada COVID-19. Kemudian proyek itu kemudian diteruskan dengan mengganti penulis yang lain. Saya tinggali satu berkas, hasil tulisan sebelumnya, juga rekaman-rekaman wawancara, dan sebagainya. Kemudian saya, oke saya bersedia, tetapi dengan satu catatan, saya harus lihat dulu apa hasil yang sudah dicapai dari penulisan blognya. Setelah saya lihat-lihat, ternyata menurut standar kepenulisan saya, itu saya melihat bahwa buku ini tidak begitu cocok kalau akan dipublis secara untuk sebagai buku umum. Karena penerbit ini juga sudah sangat terbiasa dan reputasinya sangat bagus untuk membuat buku-buku pelajaran, buku teks sekolah. Sehingga ketika beliau dipesani untuk membuat buku itu pun juga gaya penulisannya juga gaya sekolah. Seperti bab 1, bab 2, 1.1, dan selain itu juga cara penyampaiannya menurut standarnya juga tidak terlalu kurang tepat. Sehingga saya berharap, saya bertekad untuk, ya oke, saya kerjakan dan akan saya ulangi dari nol lagi. Jadi sistematikanya saya romba, kemudian juga gaya penulisannya juga saya ubah, saya harus melakukan wawancara, ulang lagi, dan akhirnya jadilah buku itu. Nanti insya Allah kalau lancar akhir bulan ini seharusnya sudah dilauncik. Jadi sudah selesai? Sudah selesai, kontennya sudah selesai. Jadi buku itu strukturnya adalah cerita mengenai karir Ibu Waljinah di dunia musik keroncong. Ditambah karir setelah beliau tidak lagi produktif di dunia keroncong, sekarang produktif untuk mengelola batik. Jadi beliau itu punya, menurut saya ada beberapa hal yang sangat unik dan menjadi satu yang sangat khas dari dari luar kita yaitu beliau itu sudah sejak awal, sejak tahun tujuh bulan itu sudah apa istilah cara anak-anak sekarang sadar fashion itu sudah hebat. Ketika dari panggung satu ke panggung yang lain, beliau itu kostumnya pasti ganti. Nah kostum keroncong kan kebaya dan kain. Nah akibatnya beliau itu punya koleksi kain itu ratusan jumlahnya. Nah kain itu diproduksi sendiri. Jadi kakak beliau, kakak tertuanya itu adalah punya usaha batik di daerah Lawian Solo, itu yang men-support. Jadi setiap pentas pokoknya harus ganti. Batik itulah yang sekarang dimonetize ulang oleh Bu Walzina, kemudian dikelola bersama dengan menantunya. Akhirnya sekarang juga selain sebagai penyanyi keroncong legendaris, Bu Walzina juga menjadi salah satu tokoh polostari batik di Solo ini. Itu memang saya pikir itu kan tadinya saya mau punya-punya pertanyaan. Kok mau ditulis lagi? Kan dulu sudah pernah ada. Kalau tidak salah tahun 2018 itu sudah mulai direncanakan biografi Bu Walzina akan jadi tiga buku dan sebagainya. Itu nggak jadi kalau begitu ya? Nggak jadi Pak. Jadi kemarin kan saya juga singgung masalah itu sebelum saya melakukan ini. Jadi saya tanya ke keluarga, saya dengar katanya sudah ada yang akan menulis, bahkan itu akan dibikin dalam tiga jilid. Tetapi ternyata itu tidak kejadian itu, peristiwa itu. Jadi sampai hari ini, untuk tokoh sekali berdual Cina itu belum punya buku pribadi, buku geografi itu belum punya. Yang ada yang banyak itu kan artikel-artikel yang tersebar di berbagai media itu memang banyak. Tetapi sebagai buku itu baru yang akan saya buat ini. Jadi itu tidak jadi tiga jilid, tapi jadi satu ya? Ini sangat berbeda karena saya juga tidak pernah melihat apa yang ditulis dulu itu juga nggak pernah melihat. Jadi setelah tiga buku itu bakal, kemudian di-hire penulis yang baru, ternyata penulis yang baru pun akhirnya terhenti oleh COVID-19. Dan saya ini yang ketiga. Cuma karena ini strukturnya itu adalah teroncong, batik, dan kemudian yang segmen terakhir itu adalah testimonial. Jadi testimonial beberapa tokoh yang tertinggi adalah dari Bapak Presiden Pak Jokowi, beliau akan memberikan testimonial. Ini yang menjadi agak. Barangkali saya nggak tahu akan kapan itu hadirnya tulisan-tulisan beliau itu. Agak lama. Nah itulah, Pak. Jadi sudah, gula sudah tidak dilangan saya. Karena untuk konten bukunya sendiri sudah selesai. Sekarang tinggal konten yang dari pihak ketiga. Ada Pak Erwin Gutawa, ada kemudian ada Pak Eros Jarot, ada Bapak Rektor UNS, ada Rektor ISI, dan lain-lainnya. Yang ketika saya cek sampai hari kemarin, baru terkumpul 2 atau 3 orang. Jadi belum semuanya terkumpul. Jadi kalau pengalaman saya itu harus dibantu. Harus dibuatkan berapnya. Karena nanti nggak setuju ya nggak apa-apa. Itu yang sudah saya siapkan. Nah, sekarang kesimpulannya. Menurut Pak Herri, apa yang istimewa dari Bu Waljinah? Dan apa yang istimewa dari bukunya Bu Waljinah? Jadi saya akan cerita Bu Waljinah yang selama ini tidak pernah diungkap oleh media apapun. Itu adalah bahwa peristiwa itu terjadi tahun 80-an, awal-awal 80-an, ketika dunia wayang kulit itu sedang mengalami kelesuan. Sudah tidak ada lagi anak muda yang mau nonton wayang. Atas keprihatinan ini, maka atas inisiatif Bapak Gubernur Jawa Tengah, waktu itu Pak Ismail, beliau mengumpulkan para dalang, para tokoh-tokoh seni di rumah Pak Anom Suroto di Solo. Pada waktu itu dirembuk. Bagaimana kira-kira kembali menghidupkan wayang ini? Salah satunya adalah wayang harus mencontoh seni pertunjukan yang lain. Ketoprak atau apa itu relatif lebih hidup, karena salah satunya ada bintang tamu di sini. Jadi ada segmen-segmen goro-goro itu bisa diolah lebih lanjut adanya bintang tamu ke sini. Kemudian salah satu peran besar dari Bu Walcina adalah beliau itu menata kembali estetika panggung terhadap posisi pesiden. Jadi selama sebelum era 80-an itu pesiden itu posisinya ada di belakang jalan. Kemudian oleh Mbah Narto Sabdo itu kemudian dipindah ke samping jalan, menghadap ke jalan. Dan Bu Walcina mengusulkan bahwa pesiden itu sekarang harus menjadi dahe tarik. Maka yang pertama, posisinya harus diubah. Diubah ke samping jalan, di bawah simpingan kanan, menghadap ke penonton. Nah konsekuensinya itu ya tampilannya harus bagus. Jadi pesiden harus dandan sedemikian rupa sehingga menarik. Nah yang ketiga adalah tambahan bintang tamu. Bintang tamu dalam pergelaran itu menjadi satu hal yang sangat mutlak. Nah disitulah peran Bu Walcina mengubah estetika panggung yang tadinya klasik gitu, sekarang menjadi standar sekarang. Pertunjukan wayangan pesiden pasti berdandan dengan bagus, ada di bawah kelir, di bawah simpingan kanan, sehingga ada interaksi antara pesiden dan Mbah Narto. Itu salah satu jasab seri Bu Walcina ada di situ. Nah kemudian juga pesiden ini selama ini setelah jam 12 malam itu biasanya powernya turun. Bu Walcina melihat ini kenapa pesiden-pesiden itu setelah padat Songo itu kok suaranya powernya turun. Nah setelah diselidiki terdapat oposisi duduknya yang tidak benar. Dengan bertimpuh, duduk-timpuh, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk orang menyanyi. Nah Bu Walcina membuat ide sekarang duduknya pakai dinglek, ditutup dengan kain dan sebagainya supaya, dan itu nyaman. Hingga sekarang semua pesiden itu pakai dinglek. Nah ini salah satu cerita yang barangkali belum pernah diungkap oleh media, peran Bu Walcina dalam mengubah estetika panggung dari sebuah pergelaran wayang bu. Nah waktu itu disepakati akhirnya digelarlah pertunjukan pertama dengan menghadirkan bintang tamu Ibu Walcina, dalamnya Pak Almarhum Pak Mantep Sudarsono. Disengelarakan di balik kota Surakarta kalau tidak salah. Dan itu akhirnya menjadi semacam standar estetika baru dalam tata panggung pergelaran wayang kulit. Hingga saat ini. Nah untuk buku Walcina, kalau tadi Pak Bambang menanyakan, kira-kira istimewanya apa? Ya istimewanya pertama kali bahwa ini adalah satu-satunya buku Walcina yang memuat biografi Ibu Walcina secara komprehensif. Jadi selama ini yang terjadi adalah hanya fitur-fitur yang tersebar di berbagai media, yang tidak ada satu buku pun yang secara komprehensif menulis tentang apa dan siapa Ibu Walcina. Buku inilah salah satu jawabannya. Nah ini berkait dengan kegelisahan saya sendiri sebenarnya sebagai penulis buku. Ini kan era sudah berubah ini. Jadi era digital ini. Kira-kira masa depan buku ini seperti apa menurut Pak Eri? Ya kita semuanya hidup dalam dunia sekarang ini kuncinya adalah transformasi. Semua sendi kehidupan harus transformasi. Transformasi apa? Artinya ya harus ke digital. Karena sebagai sebuah revolusi-revolusi teknologi, digital ini adalah teknologi terakhir. Jadi teknologi terakhir yang dihadapi manusia ini adalah digital. Setelah digital ini tidak ada lagi teknologi yang... Cuma kemudian bagaimana dengan digital sebagai platform ini kita memberdayakan itu untuk memulai transformasi. Jadi semua sendi harus transformasi. Buku pun saya kira juga demikian. Buku era cetak itu sudah bisa dikatakan sebagai media komersial mungkin sudah tidak lagi menjanjikan. Tetapi bahwa itu harus tetap harus dicetak sebagai benda yang sangat bernilai, itu tetap harus. Karena bagaimanapun juga ya kalau misalnya kita memberi satu souvenir kepada orang terhormat atau siapa itu ya tetap lebih pantas kalau kita berikan. Atau karena saya termasuk generasi tua. Jadi pas saya itu baca di kertas itu pasti lebih nyaman daripada di layar. Mungkin kita perlu double platform ya. Jadi cetaknya diterbitkan tapi juga e-booknya kita bikin. Iya, memang harus seperti itu. Cuma ini juga menjadi satu keluhan dari para penulis sekarang ini yang masih menjadi kendala adalah dengan berubahnya transformasi dari analog ke digital ini ada satu hal yang ketinggalannya agak jauh, yaitu aspek legal. Jadi perlindungan terhadap para penulis, perlindungan terhadap industri buku ini pada umumnya itu masih lemah. Karena sesuatu yang sudah menjadi digital itu seakan-akan sekarang ini sudah menjadi public domain. Ketika kita menulis, kemudian itu diditalkan dan diunggah ke internet, itu kita tidak bisa lagi mengeram akan diduplikasi dengan mudah oleh siapapun. Nah ini teknologi masih punya input kelemahan bagaimana melindungi. Karena dikunci secanggih apapun itu yang tidak kunci juga ikut canggih. Mungkin cara berpikirnya juga dirubah Pak Eri. Jadi tidak mengandalkan dari pembaca, tapi mungkin sponsor itu sudah sejak awal harus hadir kayak media penyiaran. Penyiaran pun sekarang juga penyiaran konvensional itu sudah sunset industri juga. Karena semua orang, paradigma orang menonton itu kan sekarang sudah berbeda dengan kita-kita dulu Pak. Dulu itu kita mau nonton sinetron A itu masih mau nunggu, nanti akan disiarkan hari Rabu jam sekian itu kita masih mau nunggu. Tetapi paradigma orang menonton sekarang ini, kalau saya pengen tontonan A, saat itu juga saya harus penuh. ini yang tidak bisa dipenuhi oleh penyiaran konvensional. Betul, kapan saja, dimana saja. Kapan saja, dimana saja, itu saya harus bisa mendapatkan apa yang saya mau. Baik, sekali menarik Pak Eri Nusroh, kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih Pak Bapak. Sama-sama. Apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.